bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat KM channel da'wah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang persoalan darah kewanitaan atau dalam hal ini yang akan saya jelaskan adalah tentang ha'id khusus tentang ha'id sebelum masuk ke penjelasan perlu diketahui bahwa hukum mempelajari ilmu ha'id bagi wanita yang sudah balik adalah fardu'ain artinya setiap perempuan yang sudah balik itu harus mempelajari ilmu yang berkaitan tentang persoalan ha'id ini kenapa? karena memang persoalan ha'id ini adalah persoalan yang sifatnya individu atau personal jadi tidak semua wanita itu kasus ha'idnya sama ada yang memang memulai ha'id ketika usia 9 tahun, 10 tahun, 11 atau mungkin ada yang mulai dari usia 15 tahun nah ada juga yang masa ha'idnya itu 7 hari, 3 hari, bahkan ada yang 1 hari jadi ada juga yang memang capai 20 hari mengeluarkan darah nah untuk bisa memahami apakah itu semuanya darah ha'id atau bukan nah yaitu melalui ilmu ilmu yang berkaitan tentang ha'id ini dalam ilmu fikir baik, perlu diketahui bahwa syarat darah yang keluar itu bisa dikatakan ha'id atau tidak yaitu sidanya ada 4 syarat syarat yang pertama itu adalah usia minimal seorang anak perempuan itu mengalami ha'id itu usia 9 tahun nah 9 tahunnya ini pun harus 9 tahun komariah ya bukan hitungan 9 tahun masehi jadi 9 tahun komariah atau 9 tahun hijriah nah makanya setiap orang tua, kita yang orang tua perlu mencatat tanggal lahir anak kita dari penanggalan hijriahnya atau komariahnya apa sih pentingnya? jadi begini, kalau ada kasus anak yang usianya belum genap 9 tahun dari tahun masehi misalkan lalu dia mengeluarkan darah anak perempuan itu mengeluarkan darah nah darahnya ini apakah bisa dikatakan ha'id atau tidak usianya harus diperjelas dulu kalau dalam hitungan tahun hijriah atau masa hijriah dia sudah masuk 9 tahun atau belum kalau ternyata usianya sudah masuk 9 tahun maka itu sudah bisa dikategorikan ha'id tapi kalau belum maka masuknya malah ke istihaduah makanya penting bagi kita anak-anak kita juga tahu hitungan usianya dari tahun hijriah atau komariah itu syarat yang pertama ya usia minimal 9 tahun lalu apakah 9 tahunnya harus 9 tahun pas? jadi kalau misalkan si anak ini lahir tanggal 10 Robiul Awal apakah harus pas 9 tahunnya ketika Robiul Awal ini? nah sebenarnya ada batasan minimalnya yaitu 9 tahun kurang 16 hari jadi itu paling minimal 9 tahun kurang 16 hari jadi kalau misalkan ini anak perempuan mengeluarkan darah 9 tahun kurang 10 hari pertama kalinya mengeluarkan darah nah lalu selama 7 hari berturut-turut darahnya terus keluar nah itu bisa dikategorikan ha'id karena usianya sudah masuk ke 9 tahun hijriah atau komariah dalam hukum fikih dia sudah masuk kategori ha'id dan dia sudah dikatakan balik nah itu ya syarat yang pertama yaitu usia minimal adalah 9 tahun dan 9 tahunnya 9 tahun kurang 16 hari minimal lalu syarat yang kedua adalah ha'idnya minimal selama 24 jam nah 24 jam ini bisa 2 pengertian pengertian yang pertama adalah pengertian murni selama 24 jam full artinya 1 hari 1 malam jadi kalau misalkan ada perempuan yang mengeluarkan darah jam 7 malam lalu dicek 2 jam kemudian darah masih keluar dicek lagi jam misalkan jam 12 malam darah masih keluar lalu dicek terus menerus sampai 7 malam esok hari masih keluar artinya dia sudah masuk 24 jam ya kalau darahnya selama itu masih keluar itu sudah memenuhi batas minimal ha'id maka itu bisa dikategorikan ha'id tapi kalau misalkan darah yang keluar itu belum mencapai 24 jam misalkan hanya 19 jam ketika dicek setelah itu tidak keluar lagi maka belum bisa dikategorikan ha'id nah seperti itu ya karena memang minimal darah keluar selama 24 jam dan 24 jam pengertian yang pertama adalah 24 jam dalam hitungan sehari semalam atau 24 jam pengertian murninya dan pengertian 24 jam yang kedua itu bisa juga 24 jam ketika diakumulasikan jumlahnya itu semuanya 24 jam misalkan hari pertama mengeluarkan darah it itu selama 6 jam hari kedua juga hanya 6 jam jadi tidak 24 jam full selama hari kedua juga hari ketiga juga sama 6 jam lalu hari keempat pun 6 jam misalkan nah ketika dijumlahkan itu jumlahnya mencapai 24 jam nah itu sudah masuk hitungan minimal darah ha'id keluar selama 24 jam apalagi kalau berlanjut hingga jam-jam berikutnya atau hari berikutnya nah itu syarat 24 jam ya harus memenuhi syarat 24 jam nah yang selanjutnya adalah syarat yang ketiga darah yang keluar maksimal selama 15 hari jadi maksimal 15 hari nah kalau biasa sehari 2 hari 3 hari nah itu masih di bawah 15 hari kalau ternyata darah yang keluar lebih dari 15 hari itu nanti ada hitung-hitungannya yang masuk ke istihadoh jadi kalau misalkan biasa ha'id bulan sebelumnya 7 hari bulan sebelumnya juga 7 hari nah bulan yang sebelumnya lagi 7 hari nah tiba-tiba yang saat ini ha'id selama 16 hari nah apakah ha'id selama 16 hari itu yang 15 hari dianggap ha'id lalu yang 1 hari itu adalah istihadoh nah hitung-hitungannya tidak seperti itu juga jadi masing-masing orang dikategorikan istihadoh hitungannya itu tidak sama tergantung bagaimana kondisinya tergantung bagaimana kebiasaan atau adat ha'idnya juga kalau bulan-bulan sebelumnya terbiasa ha'id 7 hari lalu tiba-tiba bulan ini dia mengalami ha'id 6 hari nah itu sudah melebihi 15 hari ya jadi bisa dikategorikan istihadoh maka sebenarnya yang istihadohnya dia adalah sesuai adatnya dia atau kebiasaannya dia hanya 7 harinya saja 7 harinya itu adalah istihad maaf 7 harinya adalah ha'id dan hari-hari berikutnya yang 8 hari itu dianggap atau dikatakan istihadoh seperti itu ya nah selanjutnya syarat yang ketiga itu adalah masa minimal suci jadi suci yang menyelingi antara ha'id yang satu dengan ha'id yang lain itu minimal adalah 15 hari kalau kurang dari 15 hari maka suci belum sempurna jadi kalau misalkan saat ini ha'id 7 hari lalu darah berhenti selama 16 hari suci 16 hari lalu keluar darah lagi selama 7 hari nah itu sudah sucinya sudah dianggap sempurna jadi yang pertama itu darah yang keluar selama 7 hari itu ha'id lalu suci 16 hari lalu keluar darah lagi 7 hari nah itu sudah dikategorikan ha'id semuanya dan sucinya juga sudah sempurna ya karena sudah melebihi 15 hari atau 15 hari pas pun bisa jadi kalau misalkan ada perempuan yang misalkan mengalami ha'id 7 hari nah baru 10 hari suci atau darah berhenti tiba-tiba keluar darah lagi 7 hari atau 5 hari nah jadi kalau yang 7 hari pertama itu ha'id nah yang 10 hari darah berhenti dan yang 5 hari darah keluar lagi apa itu bisa dikategorikan ha'id atau tidak karena masa sucinya belum sempurna belum genap 15 hari atau belum melebihi 15 hari juga maka yang 5 hari tadi mengeluarkan darah itu belum bisa dianggap ha'id dia harus menyempurnakan masa sucinya dulu jadi 10 dan 15 itu 10 maaf 10 dan 5 hari itu baru jadi 15 hari artinya baru sempurna masa sucinya jadi yang 5 hari tidak dianggap ha'id tapi masuknya ke istihad sebagai penyempurna masa sucinya seperti itu ya nah seperti contoh kasus yang lainnya misalkan ada juga yang ha'id selama 6 hari keluar darah 6 hari lalu darah berhenti 2 hari lalu darah keluar lagi selama 6 hari kalau dihitung 6 hari keluar darah 2 hari berhenti 6 hari keluar darah kalau di jumlah itu semuanya 14 hari nah ha'id yang terputus-putus ini lalu apakah yang 2 hari itu dianggap ha'id atau tidak kalau di jumlahkan itu 14 hari nah semuanya dari 6 keluar darah 2 berhenti dan 6 keluar darah lagi itu semua dianggap ha'id jadi kalau menurut asyafi'ilhi itu semuanya dianggap ha'id jadi selama 2 hari itu karena dianggap ha'id jadi kalau dia sholat ya sholatnya tidak sah karena semua hari baik ketika darah keluar atau darah berhenti dianggap ha'id karena belum melebihi batas maksimal darah ha'id baik kalau misalkan seperti kasus yang sebelumnya itu seperti darah keluar 7 hari lalu berhenti 10 hari lalu darah keluar lagi 5 hari nah yang 5 hari itu kan tadi dianggap sebagai istihad kalau ternyata kita terlanjur menganggap itu ha'id padahal sebenarnya istihad nah gimana dong padahal ketika 5 hari itu kan kita sudah meninggalkan sholat karena sebelumnya dianggap sebagai ha'id padahal itu sebenarnya hitungannya istihad nah kalau ada yang terlanjur seperti itu maka sholatnya harus dikodo gimana cara kodonya cara kodonya ya sama seperti sholat-sholat yang biasanya tata caranya sama hanya yang membedakan adalah niatnya jadi kalau misalkan sholat sholat fardu yang biasa itu niatnya diakhirnya adaan lillahi ta'ala maka kalau sholat kodo dirubah menjadi kodoan lillahi ta'ala seperti itu ya jadi kodoan lillahi ta'ala diperjelas karena ini kodo bukan adaan selanjutnya apakah mengkodonya harus sesuai disesuaikan atau dicocokkan waktunya jadi kalau sholat zuhur mau kodo zuhur harus ketika waktu zuhur kodo sholat subuh harus di waktu subuh gak mesti seperti itu jadi kapan saja ketika kita sudah suci ingin mengkodo ya bisa dikodo langsung secara apa ya berangsur-angsur aja gak mesti sekali kalau memang itu sholat yang harus kodo itu banyak sesuai kemampuan kita yang penting jangan sampai tidak dikodo lalu yang selanjutnya mengenai warna darah haid nah menurut asafiyahi jadi warna darah haid itu ada lima dari yang terkuat itu warnanya adalah hitam lalu warna merah warna kecoklatan warna kuning dan warna keruh jadi lima warna ini semuanya masih dianggap darah haid jadi kalau misalkan kita ngalamin bulan yang sebelumnya darahnya hitam ya tapi kok bulan ini saya ngeluarin darah warnanya merah terus agak kecoklatan nah itu gak usah ragu selama masih di masa-masa haid lima darah yang tadi disebutkan tadi itu semuanya masih dikategorikan haid selama kita memenuhi syarat yang empat tadi nah selanjutnya kalau darah di akhir haid misalkan di akhir haid kok warnanya sekarang keruh ya nah selama itu masih bersambung dengan hari haid misalkan kita haid selama tujuh hari lalu di hari yang ketujuh ini darahnya berwarna keruh nah itu masih masuk ke haid masih dihitung haid kecuali darah yang keruh itu terjadi di awal haid itu gak bisa dikategorikan sebagai haid atau darah yang keruh itu warna keruhnya itu cairannya keluar ketika kita sudah suci misalkan sudah selesai haid sudah suci dua hari lalu setelah dua hari itu keluar warna keruh nah itu juga gak bisa dimasukkan atau dihitung dianggap sebagai haid ya baik menyambung tentang persoalan kodo tadi kalau misalkan kita di awal hari haid kedatangan haid misalkan setiap bulannya jam 15.30 itu misalkan sudah masuk waktu asar lalu jam 15 45 tiba-tiba darah keluar atau haid nah padahal kita belum sempat nih belum sempat sholat asar nah sholat yang belum sempat kita kerjakan itu nanti ketika sudah suci wajib dikodo karena belum sempat kita kerjakan bukan berarti ketika sudah haid sholat sholat yang belum sempat itu kita oh dahaid berarti kita terbebas dong gak sholat gak seperti itu ya jadi kalau ada sholat yang belum sempat kita kerjakan jadi ketika kita sudah masuk waktu sholat lalu tiba-tiba darah keluar maka sholatnya menjadi hutang harus dikodo nah begitu juga ketika di akhir darah keluar atau darah terhenti ketika masuk waktu asar dan waktu isya khusus untuk waktu asar dan isya jadi kalau misalkan darah kita berhenti di waktu asar misalkan jam setengah lima sore darah terhenti kita cek betul darah sudah berhenti dan lalu kita mandi maka yang harus kita kerjakan sholatnya bukan hanya sholat asar tapi sholat zuhur juga kenapa harus begitu karena sholat asar dan sholat zuhur adalah sholat yang memungkinkan untuk dijama' nah hukumnya adalah seperti itu jadi ketika kita sudah bersih di waktu asar maka yang kita kerjakan adalah bukan hanya sholat asarnya tapi juga mengkodo sholat yang sebelumnya yaitu sholat zuhur nah begitu juga ketika sholat isya waktunya sudah sholat isya lalu kita sudah bersih maka yang kita kerjakan adalah sholat isya juga mengkodo sholat maghribnya karena sholat maghrib dengan sholat isya adalah sholat yang memungkinkan untuk dijama' begitu hukumnya ya nah kalau misalkan di waktu-waktu lain bersihnya ya tidak perlu dikodo sholat yang sebelumnya ini khusus untuk sholat maghrib dan eh maaf sholat isya dan sholat asar tadi jadi begitu ya cukup sekian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati